Mengusung tema mengendalikan hawa nafsu, tim penggerak PKK Provinsi Jambi kembali menggelar kajian Islam dalam rangka pengajian rutin untuk kaum ibu-ibu. Kegiatan ini langsung dihadiri dan dibuka oleh Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Provinsi Jambi Kembali melanjutkan kegiatan pengajian rutin bagi masyarakat melalui tema mengendalikan hawa nafsu, tim penggerak PKK menggelar kajian Islam untuk kaum ibu yang hadir dari sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Pada Rabu 26 Oktober di Auditorium Rumah Dinas Kupener Jambi, Ketua Tim penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris saat membuka kegiatan mengatakan Pelaksanaan pengajian ini dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat. Dimana kegiatan ini sekaligus untuk memantapkan dan memperdalam ilmu agama, sehingga hasilnya para ibu yang mengikuti pengajian tersebut mampu menjadi insan yang lebih baik untuk keluarganya. Dalam kesempatan ini, Hesnidar juga menyampaikan bahwa Provinsi Jambi mendapat kesempatan yang luar biasa karena dikunjungi langsung oleh ibu negara Iryana Jokowi baru-baru ini. Hesnidar menceritakan bahwa selama di Jambi, ibu negara melakukan sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan bermain dan belajar dalam rangka membimbing anak-anak TK, kemudian meninjau sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, dan membuka pelaksanaan pameran program kecakapan wirausaha Tekun Tenu di Rumah Dinas Kupener Jambi yang juga menjadi tempat acara pengajian rutin kali ini. Nanti oleh Dr. Haji Hasmullah MA, tentu ini sangatlah penting bagi kita semua, dan kami sebagai Tuan Rumah, dan tim penerak PKK sebagai pelaksana, yaitu dari kelompok koreja satu yang membidangi keagamaan dan gotong royong, pengajian ini dilaksanakan rutin setiap bulan. Tian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.